Hei, gue kebelapuk! Jangan lama-lama, kok! Ah, handphone gue ketinggalan lagi bentar ya! Kak, kakak kenapa? Kakak abis minum-minum ya? Bodoh lah lo siapa. Gue cuma pengen pulang, kepala gue pusing. Nihatiin kesempatan gue berdeketing dia. Eh, eh? Eh, eh, lo udah gila apa? Sakit tau lu gue! Lo gak tau ya? Di negara ini lo gak boleh cium orang sebarangan. Itu sama aja kayak ple*****. Apalagi dia gak sadar kayak gini. Tapi jangan-jangan lo demen ya sama cowok. Kalau ya emangnya kenapa? Suka-suka gue dong! Kalau gue suka sama Kak Juna, emangnya lo bisa apa? Lo ini emang agak lain ya? Tenang aja. Gue gak bakal ngerebut Kak Juna dari lo. Tapi justru Kak Juna sendiri yang bakal nyamperin gue. Ya lo tau lah kalau Kak Juna itu punya hutang budi sama keluarga gue. Lo tinggal minta aja ke bokap gue kalau gue mau dijodohin sama Kak Juna. Bers deh! Habis itu dia bakal say goodbye sama lo. Awas lo kalau berani sama gue. Pah, album. ngomong penting sama papa, bentar aja ngomong apa sih sayang papa lagi sibuk pokoknya papa harus batalin perturangan Kak Juna el gak mau tau, cowoknya Kak Juna itu jahat tadi mulut el ditampol sama dia padahal el gak salah apa-apa emang sebelumnya kamu ngomong apa ke dia sampai dia ngelakuin itu, gak mungkin ada asap kan kalau gak ada api, kalian itu sama-sama dewasa, harus bisa introspeksi diri, lagian nyonya elie itu bukan orang sebarangan, papa gak bisa batalin gitu aja, yang ada papa rugi besar nak, el itu suka apa sama Kak Juna, pokoknya papa harus batalin perjodohan ini apa kamu bilang, kamu suka sama dia kamu itu gak boleh nak suka sama dia, masih banyak cowok di luar sana, tapi kenapa harus dia ya emang apa salahnya sih pak, lagian kami kan gak sedarah, jadi kenapa gak, lagian ini semua tuh gara-gara papa, kenapa sih papa pake jodohin Kak Juna sama dia, harusnya papa ngerti dong gimana perasaanku kalau papa bilang gak boleh ya gak boleh kamu itu anak perempuan papa apa satu-satunya nak pak, papa, papa kenapa pak pak, papa pak, pak pak semoga aja papamu gak kenapa-kenapa, mama takut nyakitnya bakalan kambuh mama telpon siapa ma? pak tobi, besok ada meeting penting sama klien, perusahaan juga lagi di kolaps, mama bingung siapa nanti yang handle perusahaan masalahnya papamu itu gak gampang percaya sama orang dan lagi acara tenangannya kakakmu juga harus ditunda situasinya lagi kayak gini jadi lebih baik nunggu papamu sampai sembuh dulu gue gak salah denger kan itu artinya harus nunggu papa sembuh dulu kalau mau tenangan dan gak tau sampai kapan ternyata sakitnya papa gak buruk juga ya astagfirullahaladzim adah kok pusing banget ya kepala gue kalian ini kenapa sih? kalian minum-minum ya? enggak kok, mereka itu masih ngantuk makanya gitu ngomong yang lantur maksud lo minuman yang ini? tadi gue habis 2 botol si Juna 3 botol emang gila nih anak Aryat ini mau deketin cahaya gue lah dia natangin gue minum ya gue jaban lah gak rela gue kalau cahaya gue dideketin dia bener kata Lexa, lo berdua tuh emang goblok kalian pikir aku ini mainan bisa dibuat taruhan? gue kecewa banget sama lo wih galak tapi masih galakan siapa sih yang naruh kursi disini? ngapain lo kesini? kia, bukain pintunya aku pengen ngomong kia gak gue kecoa berat sama lo emang lo pikir gue tuh apaan? lo bisa pasang taruhan seenak jedat lo lo minum-minum kayak gitu biar apa? keren lo kayak gitu gue gak mau lagi ketemu sama lo mending lo batahin aja pertunangan kita gue gak mau punya tunangan tukang minum kayak lo yaudah lah aku juga gak mau maksa kalau kamu keberatan kok yaudah sih? ya gimana sih? aku juga gak mau maksa kamu iya-iya aku tau aku salah aku minta maaf aku juga gak tau kalau endingnya bakal disuruh minum itu idenya Bang Arya tolong lo percaya sama gue kalo emang kak Arya yang gila kenapa lo mau-mau aja? berarti kan gue sama aja Juna telah kamu ke rumah sakit sekarang ya papamu lagi sakit sakit lo kok baru masih tau sih mah? yaudah enak kau tewek sekarang terserah kamu aja aku udah capek kak kak kok dia malah pergi beneran sih? emang ya semua cowok tuh sama aja gak ada yang bisa dipilih papamu kena serangan jantung dan sampe sekarang masih belum sadar kata dokter ini juga efek karena terlalu kecapean jadi maksud mama kumpulin kalian kesini mama mau kalian handle perusahaan untuk sementara biar mama yang handle bisnis yang lain lagi pula mungkin ini udah saatnya kalian baca bisnis untuk bekal kalian di masa depan gimana? kalian mau kan? tapi ma kami masih kuliah dan lagi kami gak punya pengalaman apapun buat pegang perusahaan sebesar itu asal kalian tau sebenernya papamu sudah merencanakan ini dari awal dia tuh bisa melihat potensi yang ada di dirimu khususnya buat kamu Juna beliau pernah bilang kamu nanti akan gantikan posisi beliau di perusahaan kamu gak usah khawatir biar pak Tobi yang dampingin kalian urusan kuliah kalian bisa ambil cuti untuk sementara yah kalian mau ya? yaudah kalau itu memang maunya mama sama papa kalian pasti bakal lakuin yang terbaik buat perusahaan mama gak usah khawatir biar kami yang urus semuanya makasih ya kalau papamu tau dia pasti bangga denger ini oh iya mama juga minta maaf karena kondisinya lagi kayak gini acara tunanganmu juga terpaksa mama tunda dulu mama harap kamu bisa ngerti ya iya gak apa-apa kau ma sekarang ini biarin aja papa fokus sama kesehatannya sampai kondisinya bener-bener pulih kalau soal perjodohan itu bisa kita bicara lagi nanti kalau semuanya udah kondusif maafin El ya pak sebenernya El tuh sedih papa sakit El mau papa sembuh tapi kalau nanti papa sembuh El khawatir papa bakal lanjutin perjodohan itu aku gak mau selamat siang semuanya sedikit pengumuman untuk hari ini dikarenakan Tuan Sin sedang sakit parah dan diharuskan beristirahat untuk sementara waktu mulai hari ini Tuan Muda Junai akan menggantikan posisi Tuan Sin untuk beberapa bulan ke depan dan untuk semua divisi hari ini akan ada perombakan sedikit jadi mohon kerjasamanya ya siap pak oh iya pak Ryoto tolong nanti ada ajarin Tuan Muda Yuka sama Mako di divisi pemasaran ya baik pak sudah tidak ada yang ditanyakan ya kalau begitu silahkan lanjutkan pekerjaan kalian oh iya jangan lupa nanti suari jam 3 kita ada meeting penting siap pak mari Tuan saya antar ke ruangan Anda wah gawat aku yakin kalau mereka yang pegang perusahaan ini bisa-bisa kita-kita yang udah tua kayak gini bakal dipakar masal mereka pasti pilih karyawan yang masih muda-muda dan sehat gak yang sakit-sakitan kayak kita ya ampun mereka ganteng-ganteng banget mana masih muda lagi kalau gini mah mau meeting terus 24 jam gue juga betah mah jadinya selair duluan perusahaan ini bergerak di bidang pembelian dan penjualan produk elektronik dan jasa Tuan yang dimana tugas Anda disini adalah mengawasi vendor dan agen serta mengawasi tren dan persaingan dengan kompetitor lain selain itu juga memantau dan mengelola sosial media perusahaan yang setiap harinya Anda akan diminta untuk melakukan riset informasi dan analisa tren pasar yang nantinya harus Anda laporkan dalam bentuk proposal setiap minggunya gambaran detailnya seperti itu Tuan kira-kira ada yang kurang paham? enggak pak maksudnya enggak paham semuanya pak enggak bisa diulangin lagi enggak pak bapak cepet banget sih ngomongnya apakah istilah-istilah segala lagi atau kita sambil ngopi dulu aja pak sambil perkenalan kebetulan kami tahu tuh tempat karaoke sekaligus ngopi di deket sini bapak pasti udah lama gak nongki kan aduh di luar nalar udah 10 kali lah aku jelasin kayaknya emang gak bisa ini gak bisa gak bisa gak bisa ini pake teori aduh ini Tuan semua berkas ini harus Anda tanda tangani dan selesai hari ini juga hari ini juga ada pertemuan dengan klien dari Arab hmmm rata-rata barang yang dikeluarkan masih pake model lama ya pak kenapa kita gak ada inovasi baru oh itu karena permintaan pasar Tuan orang-orang senderung takut mencoba hal baru makanya selama ini kami hanya restok barang-barang yang sudah pasti laku di pasaran apalagi kemarin ada yang berhianat di perusahaan sempat ada barang yang berhasil dijiplak oleh perusahaan lain padahal barang tersebut belum sempat kami rilis kalau gitu kita harus bikin gebrakan baru pak yang beda dengan produk yang sudah ada di pasaran masalahnya sekarang ini yang pake barang-barang elektronik seperti ini bukan cuma orang tua saya bakal buka tender buat produk baru dengan memanfaatkan anak-anak budaya yang berbakat supaya perusahaan kita punya banyak inovasi jadi bukan cuma mengandalkan tren tapi kita juga bisa membuat tren dengan teknologi yang lebih canggih saya yakin mereka akan lebih tertarik soal promosi serahin tugas ini ke Mako sama Yuka suruh mereka juga yang awasi proyek mereka ini jagonya usil gak akan ada yang lolos dari tangan mereka kalau ada yang berhianat kalau proyek ini berhasil pihak kompetitor pasti bakal panas wah saya suka sekali dengan cara berpikir anda tuan ternyata gak salah tuan sini memilih anda sepertinya anda ini memang suka tantangan dan berani keluar dari zona nyaman ya makasih pak oh iya pak boleh saya minta laporan perusahaan bulan ini mau saya lihat buat jadi bahan referensi baik tuan akan saya ambilkan dulu ada beberapa berkas juga yang perlu anda approve hmmm 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 jangan woi gua gak bisa renang sempet woi ayo Lex lu harus balik renang coba aja dulu ayo wah gak mau wala ih gua takut hahaha iya iya gak nak amat dah lo kenapa sih cemburut mulu oh iya bukannya kata lo hari inilah tunangan sama Kak Juna kok gak jadi aku tuh lagi kesel sama Kak Juna seharian ini tuh dia gak bisa dihubungi acara tunangannya juga tiba-tiba ditunda tapi dia tuh gak mau hubungin aku mereka juga gak kasih alasan yang jelas kenapa acara sampe ditunda lah terus lo tau dari mana kalo mereka nunda acaranya? dari pak Tobi orang kepercayaan keluarganya mereka emang dah cowok paling baik tuh ya cuma rehan tadi pagi gue marah-marah sama dia gue bilang gue gak mau tunangan sama dia karena sifatnya dia kayak gitu harusnya dia pujuk gue lah tapi dia tuh malah pergi gitu aja dan iain kata-kata gue gue ngerasa semenjak dia pindah ke apartemen dia tuh jadi banyak berubah apalagi sekarang dia deket banget sama Elana lo inget kan kejadian kemarin yang gue ceritain Elana tuh naksir sama cowok gue alah lo tuh tenang aja dia tuh udah cinta mati sama lo jeng not pink mah gak bakal bisa deketin cowok lo percaya deh sama gue lo juga sih makanya kalo lagi marah tuh ya jangan ngomong sembarangan mungkin aja sekarang dia pengen sendiri dulu sambil cairin suasana nanti juga ngomongin lo lagi iya juga ya kenapa gue jadi overthinking gini sih mungkin aja dia lagi sibuk ngapain juga gue galau cuma gara-gara beginian mending kita nonton ya kan iyalah mending turu besti bentar-bentar aku ambil dulu ya katanya eh eh kalian lapar gak sih makan yuk gak mau ah udah malam tau nanti aku tambah gendut lagi alah lo tuh gak gendut cik selamat malam selamat datang di ayano cafe mau pesen apa kak ice americano double shot satu ya kak gak ada tambahan lagi kak gak kak udah itu aja baik kak totalnya 77 ribu mau cash atau debit cash aja kak oh baik ditunggu ya kak hey lo tinggal disini gue kira lo tuh masih di new york enggak lah udah satu tahun gue bina disini gue lebih suka kuliah disini sih oh ya kenalin-kenalin ini Iren kalau yang rambut umu ini namanya Rachel hi Ren Ray ini temen gue dari kecil udah satu tahun sama kita hi gue Lana panggil aja El hi juga soken ya by the way bukannya tahun ini lo masuk kuliah ya lo kuliah dimana alhamdulillah sih kemarin gue keterima di sakura national university kalau lo kuliah dimana sekarang iya kak wala ada tingkat gue dong lo ambil jurusan apa yuk duduk-duduk sini nanti sih gue ambil dua pencar di FEB sama anak-anak nyokih kuji is my 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 please keep the la 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 life Udah gue tinggal main game Kenapa chat gue dibalas-balas ya Masa masih ngambuk sih Lama banget ngambuknya Apa gue samperin ke kampus aja kali ya Halo pak Iya tuan Tolong meeting hari ini ditunda besok aja ya pak Saya mau izin ke kampus bentar Ada urusan penting Oh baik tuan Iya angkat gak pak Itu hape juga capek kali Geter-geter mulu dari tadi Yaudah kalau kakak mau kakak aja yang angkat Dih ogah pacar juga pacarmu Kok aku yang repot Adalah emang ada masalah rumah tangga apa lagi sih ini Belum kelar-kelar juga masalahmu Udah season berapa ini Gimana mau kelar Saking cuatnya si Juna Udah dua minggu dia gak ngabarin Kia Dia juga gak pergi ke kampus Terus yang bikin Kia kesel tuh ya Dia tanya kan sama temen-temennya Juna dimana Mereka cuma bilang dia tuh sekarang sibuk Makin overthinking lah nih anak Mana acara tunangannya sampai sekarang juga gak ada kejelasan lagi Serius Terus lo digantung gitu sama dia Halah nanti juga baikan lagi Gue gak yakin sih kalau mereka bakal berantem Yoi Mereka tuh gak bawa besa marah lama-lama Lo pegang deh kata-kata gue Kata siapa Gue juga bisa marah kali Kali ini gue bakal kasih dia pelajaran Biar kapok Yaitu aja nanti Aduh kok lo duduk disini sih Mikir sana Kami mau duduk disini Mending kalian pergi sana Ke tempat lain Bisa kan Wah siapa lo Seanaknya yang ngusir-ngusir Kita kuliah disini juga bayar kali Siapa gue Hello Siapa sih yang gak kenal gue Gue populer kali gak kayak lo Lo juga kanting kan disini Terus kenapa lo main sama adik tingkat Gak punya temen Populer Sape lo Seleb Kalo kenal gue Kalo karya sama gak kayak kita Oh Tidak apa-apa Itu artinya kalian gak se-level sama kami Ih Iya deh Si paling populer Yang harus ngalah aja lah Dari dulu Ini emang tempat nongkrong gue Sama temen-temen gue Jadi kalo gue pengen duduk disini Ya kalian harus pergi dari sini Ngerti? Jadi adik tingkat gak usah somong ya Ya gantian dong Memang kampus ini punya bapak lo Kita juga ada hak kali duduk disini Kalo lo mau ya tunggu aja Sampai kami pergi dari sini Gak usah ngeyel deh Mending lo pergi aja dari sini Hus 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 Lo pikir kita binatang Udah udah gak usah berantem sama mereka Mending kita aja yang pergi Daripada darah tinggi ngadepin mereka Biar aja kalo mereka mau duduk disini Ayo Dasar Nih Jelatin sana kursinya Ikhlas gue Woi Yeay gool Makanya kalo dipanggil tuh dijawab Jangan berop-op budek Jadi benjol kan kepala lo Ih bisa gak sih gak usah main kasar Awas lo ya Jangan macem-macem lo sama adik gue Kalo berani sini lo manju Gue bawat habis lo semua Lah ayo Lo pikir kita semua takut? Enggak Oh nantangin Lah kok takut? Tadi nantangin Ngomong doang elit Nyali sulit Apa lo bilang? Ngomong lo sekali lagi Ngomong doang elit Nyali sulit Gak bisa gak bisa Kayaknya kalo diterusin mereka bakal jadi lebih populer di kampus ketimbang kita Yang lain tuh gak ada yang berani sama kita Bisa-bisa nyamperin dan ngecek-ngecek kita kayak gini Gak bakal Gue gak bakal biarin itu terjadi Wah itu kan si Juna Jangan-jangan dia ke atas menyamperin Lukiya Buruan samperin dia Hmm iya deh kayaknya Yaudah gue ke atas dulu ya Nanti gue balik lagi Oke Good luck ya El Lo kenapa? Katanya lo sama Kia Kia mana? Kak Papa kak Ada apa? Papa kenapa? Tadi El dapet telepon dari rumah sakit Kalo kondisi papa makin buruk El takut papa bakal kenapa-kenapa El gak sanggup kalo harus kehilangan papa secepat ini kak Kalo papa gak ada Nanti siapa yang jagain El? Sabar ya Dokter pasti ngelakuin yang terbaik buat kesembuhan papamu Doain aja yang baik-baik Kamu hasil khawatir Apapun yang terjadi Kakak pasti jagain kamu kok Kalo kamu lagi sedih Kamu lagi suntuk Pagil aja kakak Kamu pasti bakal selalu ada di samping kamu Kia Udah jangan sedih Janji ya Kia Kia Kio jangan salah paham Kia Easy Kia Kia dengerin dulu penjelasan gue Kia Gak ada yang perlu dijelasin Gue mau kita putus Lo dengerin gue dulu Lo jangan salah paham Gue cuma anggap El sebagai adik gue Gak lebih Saudara apaan sampe kayak gitu Kalo lo punya hubungan darah sama dia Baru gue percaya Kalian itu cuma saudara ketemu gede Buka mata lo Dia tuh suka sama lo Jadi itu alasannya kenapa lo gak mau ngabarin gue Kalo bosan tuh bilang Jadi gue gak perlu nyari-nyariin lo Blis lo dengerin penjelasan gue dulu Bokapnya Elana sakit Jadi mau gak mau Gue harus gantiin beliau di perusahaan Sorry kalo gue gak ngasih lo kabar Perusahaan lagi kolaps jadi gue harus kerja keras Mau juga kalo tadi gue meluk Elana Gue cuma mau nenangin dia Maaf Udah berapa kali lo minta malu sama gue Tapi lo selalu ngulangin kesalahan yang sama Selalu kayak gitu terus Lo pikir gue gak capek Lo pikir cuma lo doang yang bisa selingkuh Gue juga bisa kali Liat ya Nanti sore gue bakal selingkuh Gue bakal cari cowok yang lebih ganteng dari lo Lo pikir gue bakal sedih Enggak Mati satu tumbuh seribu coy Gak Aku gak mau Kya bener Lepasin Lepasin Kya Kalo dia gak mau yaudah jangan dipaksa Atau lo bakal penulisan langsung sama gue Gak Lepasin Kalo dia Kalo dia Lepasin 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 Kalo dia Bersana Ok Kalo dia Ken Bersana Pada Kalo dia Terima kasih telah menonton!